Kincuan memandang mereka dengan tenang. Kenapa kamu mencariku? Pemimpin klan mayat hidup mengerutkan kening. Namun, dia hanya memiliki tulang dan kulit, sehingga aksinya terlihat sedikit menyeramkan. Izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda membunuh seseorang dari klan mayat hidup? Jadi bagaimana jika saya melakukannya dan jadi bagaimana jika saya tidak melakukannya? Kincuan mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin. Pria parubaya dari klan mayat hidup memancarkan aura pembunuh saat dia menatap Kincuan. Kamu sangat sombong. Apakah kamu tahu siapa kami? Sekte Dewa Bumi Hidup Mati. Bicaralah, mengapa kamu mencariku? Kincuan berkata dengan tenang. Ketenangan inilah yang menyebabkan pihak lain tercengang. Mereka berada dalam dilema dan ingin mengatakan sesuatu yang kasar. Bagaimanapun, mereka berasal dari Sekte Abadi Bumi, tetapi mereka hanyalah sosok yang tidak penting di Sekte Abadi Bumi. Tetapi ketika mereka lewat hari ini, mereka merasakan bahwa seseorang telah membunuh seseorang dari klan mayat hidup sehingga mereka datang. Mereka harus membunuh orang ini karena mereka akan menerima banyak hadiah ketika mereka kembali ke Sekte tersebut. Tapi ketika mereka melihat Kincuan, mereka ketakutan dengan aura pemuda ini. Dia tahu dari mana mereka berasal dan masih berani mengatakan bahwa mereka hidup mati. Orang harus tahu bahwa mengatakan mayat hidup adalah penghinaan terhadap klan mayat hidup. Juga, ini adalah kantor Tuan Kota. Kediaman Tuan Kota dari Kota Raja Apoteker milik Sekte Obat. Meskipun Sekte Obat tidak sekuat Sekte Abadi Bumi, keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain. Sekte Abadi Bumi tidak akan melakukan apapun pada Sekte Obat karena mereka masih memiliki Sekte Abadi. Ditambah lagi, mereka bukan dari klan yang sama sehingga mereka harus melewati Tau San Rache Battlefield. Jadi, tiga klan mayat hidup Sekte Dewa Bumi tidak berani melakukan apapun di sini. Kincuan Santai. Hal terbaik tentang bertemu klan lain di sini adalah mereka tidak akan menyerang. Jika mereka ingin menyerang, mereka harus setuju untuk pergi ke Medan Perang Seriburas. Jika salah satu pihak tidak setuju, maka konflik tidak dapat diselesaikan secara langsung. Tapi mereka bisa menggunakan metode lain untuk memaksa pihak lain agar setuju. Kamu membunuh seseorang dari klan mayat hidup. Kamu pantas mati. Aku menantangmu untuk bertarung di Medan Perang Seriburas, kata pria parubaya dari klan mayat hidup itu. Jangan membuatnya terdengar sangat mulia. Kamu ingin membunuhku dan mendapatkan keuntungan. Kincuan tertawa. Kincuan benar-benar bertanya-tanya apakah orang-orang ini datang untuk menemukannya di bawah instruksi Master Sekte Lima Racun. Lagi pula, mereka dari ras yang berbeda, jadi itu sedikit tidak realistis. Sepertinya itu karena dia telah membunuh klan mayat hidup sebelumnya. Kincuan tidak segera berbicara. Dia tidak setuju, tapi dia juga tidak menolak. Namun, pihak lain memandang Kincuan dan berkata, jangan berpikir bahwa kami tidak akan dapat melakukan apapun jika Anda tidak setuju. Kami memiliki banyak cara untuk memenggal kepala Anda. Ekspresi Kincuan dingin. Dia tidak ingin setuju pada awalnya, tapi sekarang sepertinya dia harus setuju. Sebelumnya, dia tidak mau setuju karena dia tidak ingin memprovokasi klan mayat hidup terlalu dini. Namun, sepertinya dia tidak bisa menghindarinya sekarang. Karena itu masalahnya, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menghapus kesan bahwa dia telah membunuh klan mayat hidup. Manusia yang telah membunuh klan mayat hidup akan dirasakan oleh klan mayat hidup ketika mereka bertemu lagi. Ini adalah kemampuan bawaan ras yang tidak terlihat. Namun, Medan Pertempuran 10.000 Ras adalah tempat yang spesial. Saat bertarung dengan klan kematian, membunuh mereka tidak akan meninggalkan jejak. Selain itu, jika seseorang telah membunuh anggota klan unding sebelumnya, maka jejaknya juga akan hilang setelah membunuh anggota klan unding tersebut. Ini adalah cara terbaik untuk menghilangkan perasaan itu, dan banyak orang menggunakan cara ini. Karena itu, Kincuan setuju untuk bertemu dengan mereka tiga hari kemudian. Dia bisa menggunakan pertempuran ini untuk menghapus kesan yang dimiliki klan mayat hidup tentang dirinya. Kesan ini akan selalu merepotkan. Ketiga anggota klan undet pergi tanpa berkata apa-apa. Mereka baru saja mengatakan bahwa mereka akan bertemu di Tau San Rache Battlefield tiga hari kemudian. Meskipun ada banyak ras lain di Kota Raja Kedokteran, hampir tidak ada klan mayat hidup. Klan mayat hidup terutama berkumpul di sekitar Sekte Abadi Bumi. Kincuan menemukan pamantuan kecil tentang ini. Pamantuan kecil tersenyum. Klan mayat hidup tidak begitu menakutkan di sini. Kalau tidak, mereka tidak akan ditahan oleh Sekte Abadi. Karena kita sudah setuju, ayo pergi. Tapi jangan ceroboh. Juga, kamu harus membunuh lawanmu. Kincuan mengangguk. Kali ini, tujuan utama berpartisipasi dalam Tau San Rache Battlefield adalah untuk menghapus kesan pada dirinya. Kalau tidak, akan merepotkan saat dia keluar. Pamantuan kecil berkata bahwa klan mayat hidup di tempat lain masih sangat menakutkan. Menakutkan ini secara alami adalah kekuatan dan pengaruh. Jika tidak dihapus, kesan membunuh manusia dari klan undet akan menjadi masalah besar. Meskipun Kincuan kuat sekarang, klan mayat hidup adalah apa yang disebut keturunan ras ilahi. Oleh karena itu, Kincuan tetap harus berhati-hati. Raja Iblis telah mengasingkan diri selama sebulan. Setelah Kincuan memberikan manik Dewa Iblis padanya dan memberitahunya apa yang harus diperhatikan, dia pergi ke pengasingan. Kali ini, Kincuan tidak menganggapnya aneh. Kali ini, Raja Iblis akan mengalami transformasi besar. Tiga hari kemudian, Kincuan, Jun Wushuang, dan yang lainnya pergi ke Medan Perang Seribu Ras. Ketika mereka tiba, mereka menemukan ketiga klan mayat hidup sudah menunggu di sana. Klan mayat hidup membuat banyak orang menjauh dari mereka. Tidak ada yang mau berhubungan dengan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah klan jahat. Mereka menyebut diri mereka ras ilahi, tetapi juga dikatakan bahwa mereka adalah klan yang ditinggalkan oleh Tuhan. Klan mayat hidup adalah klan suci, tetapi orang-orang ini tidak dapat dianggap sebagai bagian dari klan mayat hidup. Mereka hanya bisa dianggap memiliki garis keturunan klan undet, yang sangat tipis. Mereka adalah klan mati hidup yang sebenarnya, klan bawah tanah. Menyebut mereka klan undet sebenarnya berlebihan. Lebih jauh lagi, garis keturunan orang-orang ini memiliki potensi untuk berkembang, seperti halnya ular yang dapat berevolusi menjadi naga. Oleh karena itu, mereka semua ingin menjadi klan mayat hidup yang legendaris. Apalagi, dalam sejarah, pernah ada orang yang berhasil, tapi jumlahnya terlalu sedikit dan bisa dihitung dengan satu tangan. Saat ini, dikatakan bahwa perlombaan abadi yang sebenarnya tidak dapat dilihat di alam abadi. Ras dewa yang sebenarnya sudah berdiri di posisi yang sangat tinggi pada saat mereka dilahirkan. Banyak orang berjuang sepanjang hidup mereka, tetapi mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan perlombaan kematian. Itu adalah ras bangsawan yang telah menghasilkan banyak sosok, dewa, dan sebagainya yang luar biasa. Saat ini, ada orang yang bertarung di Tau San Rache Battlefield. Namun, pertempuran itu akan segera berakhir. Salah satu manusia berada di ambang kematian. Itu adalah manusia serigala besar dari ras manusia serigala. Pertempuran telah berakhir, dan tentu saja tidak ada ketegangan. Manusia serigala telah muncul sebagai pemenang. Pria parubaya dari klan mayat hidup berdiri di atas. Ketika yang lain melihat bahwa itu adalah seseorang dari klan mayat hidup, mereka semua penasaran dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua agak takut dengan klan ini. Majulah! Pria dari klan mayat hidup memandang kincuan. Kincuan berjalan. Kamu tahu aturan dari Tau San Rache Battlefield. Mari kita mulai. Pria dari klan mayat hidup sebenarnya bermaksud bahwa mereka tidak akan berhenti sampai satu pihak mati. Kincuan mengangguk, Tolong! Suara mendesing. Klan mayat hidup langsung menyerang. Sabit hitam pekat muncul di tangannya, dan dia maju ke depan dengan serangkaian bayangan. Mata Dewa Emas. Star Lord Rilem, tapi itu tidak tinggi. 1792. Pria dari klan mayat hidup itu sangat cepat, tapi menurut Kincuan, itu masih belum cukup. Tanpa menghindar, Kincuan menunggu sampai pria dari klan mayat hidup bergegas ke sisinya sebelum melangkah maju dan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak yinyang. Pa! Suara renyah terdengar. Kecepatan Kincuan terlalu cepat. Banyak orang tidak melihat bakat serangan ini. Pria dari klan mayat hidup, yang terkena, tidak terkejut sama sekali. Dia mencibir dan berkata, Seranganmu terlalu lemah. Tubuh klan undet sangat kuat. Tulang mereka sekeras logam dan kulit mereka sangat keras sehingga sulit dilukai oleh pedang. Serangan mereka mengandung racun yin bumi. Mereka sangat tajam dan cepat. Mereka hanyalah mesin pembunuh berbentuk manusia. Namun, mereka sangat sial bertemu dengan Kincuan. Mereka sama sekali tidak berguna karena tubuh Kincuan lebih kuat daripada klan mayat hidup. Oleh karena itu, kedua belah pihak bentrok secara langsung. Serangan lawan beracun, itu adalah racun dari klan mayat hidup, bukan jenis tradisional. Namun, Kincuan memiliki yin yang palem dan hampir kebal terhadap jenis racun ini. Oleh karena itu, saat kedua belah pihak bentrok, pria dari klan mayat hidup itu tertawa. Kekuatan serangan Kincuan bukanlah ancaman baginya. Dia yakin bisa membunuh Kincuan. Kincuan menyadari bahwa setelah kultivasi dragonisasinya berhasil, sembilan naga ilahi menjadi lebih kuat. Ini juga membuat kekuatan Kincuan meningkat pesat. Ini bukanlah keadaan dragonisasi. Jika dia menggunakan dragonisasi, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Bang, Bang. Tabrakan tumpul membuat gigi orang-orang di sekitarnya sakit. Mereka benar-benar seperti dua tiranosaurus berbentuk manusia. Suara lengan mereka bertabrakan membuat kulit kepala orang mati rasa. Mereka terlalu kuat, terlalu kuat. Lambat laun, pria dari klan mayat hidup itu merasakan sedikit ketidaknyamanan. Dia tidak tahu apa yang salah, tetapi dia bingung dan jengkel. Perasaan ini semakin kuat dan kuat, dan bahkan terasa seperti melonjak. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Namun, saat ini, Kincuan masih menyerang dengan tenang. Tinju padat terus jatuh. Kali ini, dia sepertinya merasakan kekuatan misterius yang hampir tidak terdeteksi dalam serangan ini. Rebus katak dalam air hangat. Pada saat dia mengetahuinya, itu sudah terlambat. Pria dari perlombaan abadi ingin mengaku kalah, tetapi tidak ada yang namanya mengaku kalah di medan pertempuran 10 ribu ras. Selain itu, dia sudah menyatakan aturan dari Tentousan Rache Battlefield. Yin dan yang dalam tubuh mereka sudah sangat berbeda. Mereka hanya memiliki 20 persen yang di tubuh mereka. Mereka mengandalkan Yin mereka yang kuat untuk menjadi sangat menakutkan. Yin dingin, energi Yin ekstrim, energi Yin bumi, racun Yin, racun Yin bumi. Namun, ketika Kincuan merasa sudah waktunya, dia meninju untuk terakhir kalinya dan menghancurkan Yang Qi yang paling penting dari lawan. Dalam sekejap mata, pria dari unding Rache itu pingsan dan menghilang. Ini adalah kemampuan dari Tousan Rache Battlefield. Sisi mati akan dilahap oleh medan perang. Kincuan berdiri di medan perang. Dia tidak hanya membunuh lawannya, tetapi dia juga menghilangkan persepsi klan kematian tentang dia. Ini membunuh dua burung dengan satu batu. Dua orang yang tersisa dari klan mayat hidup tidak punya nyali untuk naik lagi. Kincuan pergi, meninggalkan kedua orang undet yang kebingungan itu. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan hal seperti itu ketika mereka kembali. Aturan dari Tousan Rache Battlefield tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Masalah ini sudah berakhir. Sebulan kemudian, Kincuan berpikir bahwa masalah ini sudah selesai, tetapi dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Wajah paman tuan kecil terlihat serius dua hari ini dan dia mengerutkan kening. Banyak orang dari City Lord Manor keluar. Ini membuatnya merasa sedikit tidak normal. Kincuan bertanya pada paman tuan kecil, tetapi dia berkata bahwa itu baik-baik saja. Kincuan tidak melihat bibi kecil selama beberapa hari. Dia tertegun. Di mana bibi kecil? Paman tuan kecil berkata, dia kembali ke rumah orang tuanya. Setelah mengatakan itu, Kincuan dan paman tuan kecil tercengang karena mereka tahu itu bohong. Bagaimana mungkin bibi kecil punya keluarga di sini? Jika itu bohong, itu berarti ada sesuatu yang mencurigakan. Paman tuan kecil menghela nafas dan menyerahkan sepucuk surat kepada Kincuan. Kincuan memandang tuan paman kecil, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Surat itu sangat sederhana. Jika dia ingin bibi kecil hidup, dia harus membunuh Kincuan. Dia tidak tahu siapa yang mengirim surat ini. Dalam waktu kurang dari seminggu, dia mengirim lengan bibi kecil. Bukankah bibi kecil selalu ada di rumah? Kincuan bertanya. Tiga hari yang lalu, dia pergi untuk menyembah Buddha. Saya sibuk dan tidak pergi bersamanya, kata paman tuan kecil dengan sedih. Paman tuan kecil, jangan terburu-buru. Ayo selamatkan bibi kecil, kata Kincuan. Kamu bisa menemukan bibi kecilmu. Paman tuan kecil bertanya dengan kaget. Ya, ayo pergi, paman tuan kecil, kata Kincuan. Sebenarnya, saat mereka berbicara, Kincuan sudah menggunakan teknik pencarian naga untuk merasakan lokasi bibi kecil. Utara tidak dekat, jadi mereka menggunakan formasi teleportasi ke Marsial Medical City. Ketika mereka tiba, mereka lebih dekat dan mereka masih berada di utara. Mereka meninggalkan Marsial Medical City. Ini adalah kota kecil, kota Biduk. Namanya sangat terkenal, tapi itu hanya sebuah kota kecil. Secara relatif, itu adalah kota kecil yang miskin. Adapun Kincuan dan Tuan Paman kecil, mereka memasuki kota kecil. Kinzen tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengikuti Kincuan. Saat mereka memasuki kota kecil, perasaan menjadi jelas. Biduk tujuh puncak gunung. Ini adalah satu-satunya gunung di kota Biduk. Namun, dikatakan bahwa ada arayin di sini, sehingga menjadi tanah terlarang. Tidak ada yang pergi ke sana. Kota kecil ini awalnya relatif terbelakang. Itu memiliki populasi kecil dan tidak ada orang dari luar yang masuk. Selain larangan Biduk tujuh puncak gunung, daerah ini bahkan lebih terpencil. Saat mendekati gunung Biduk tujuh puncak, Kincuan merasakan aroma yang familiar. Pihak lain menangkap bibi kecil dan mengancam Tuan Paman kecil untuk membunuhnya. Kemudian, sudah pasti pihak lain berseteru dengannya. Ketika mereka tiba di sini, Kincuan akhirnya mencium sesuatu yang familiar dari aura pihak lain. Jadi berdiri di sana, Kincuan langsung menggunakan teknik pencarian naga untuk mencari aura familiar tersebut. Pencarian ini membuat matanya menjadi dingin. Semua aura ini ada di sini. Kemudian, dia mengerti segalanya. Pihak lain telah menghubungi orang lain untuk membunuhnya. Kincuan tidak keberatan membunuhnya. Mereka semua lawan, tapi mereka seharusnya tidak melakukan ini pada bibi kecil. Jadi, Kincuan sangat marah. Namun, yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyelamatkan bibi kecil. Beberapa binatang buas dan bayi naga dilepaskan oleh Kincuan, tetapi dia membiarkan bayi naga itu pergi dulu. Dalam beberapa percobaan sebelumnya, dia menemukan bahwa kemampuan bayi naga untuk bersembunyi jauh lebih baik daripada harta karun. Misalnya, Raja Racun bisa mendeteksi harta karun tetapi tidak bisa mendeteksi bayi naga. Memang, itu seperti yang dipikirkan Kincuan. Di sebuah gua tinggal, itu sangat tersembunyi. Bahkan ada beberapa batasan yang rumit. Namun, bayi naga, yang mahir dalam lima elemen, memiliki kemampuan khusus. Itu bisa menyelinap masuk tanpa ada yang memperhatikan. Lagi pula, Kincuan bisa berbagi bidang visi Long Bao Bao. Jadi dia bisa dengan mudah melewati batasan itu dan melihat orang-orang yang akrab itu. Putra Mahkota Naga Emas, Raja Terbengkalai, Kakak Senior Le, Lang Jing Feng, Tuan Bintang Harimau Putih, Bintang Surgawi Harimau Putih, dan yang lainnya. Selain orang-orang ini, ada juga dua tetua dari ras abadi. 1793. Keduanya berasal dari klan mayat hidup. Namun, mereka adalah dua yang paling menakutkan yang pernah dilihat Kincuan. Aura mereka jauh lebih kuat daripada aura dari klan mayat hidup. Yang terpenting, yang di tubuh mereka bisa mencapai lebih dari 30%. Anggota klan undet biasa memiliki sekitar 20%, sementara beberapa yang ekstrim hanya memiliki lebih dari 10%. Di klan mayat hidup, semakin sedikit yang dan semakin banyak yin, semakin kuat mereka. Namun, Kincuan tahu bukan itu masalahnya. Anggota klan undet yang sebenarnya tidak sekurus sekarang. Anggota klan undet yang sebenarnya tidak terlihat berbeda dari manusia. Klan mayat hidup adalah garis darah mayat hidup dalam tubuh mereka. Dikatakan bahwa mereka memiliki asal yang sama dengan garis keturunan dari undet phoenix. Mereka berdua dari klan ilahi. Meskipun dua anggota klan mayat hidup di depannya tampak seperti berasal dari klan mayat hidup, yin dan yang mereka menunjukkan kultivasi mereka yang kuat. Bahkan ketika bayi naga muncul, keduanya tampaknya memiliki perasaan yang halus. Namun, mereka dengan cepat kembali normal. Kincuan tidak khawatir. Apakah mereka menyadarinya atau tidak, dia punya rencana cadangan. Karena mereka tidak menyadarinya, semuanya baik-baik saja. Ini adalah pusat dari tujuh puncak biduk. Bayi naga masuk dari tanah, melewati batasan, dan memasuki gua. Ketika Yeking melihat bibi, dia menghela nafas lega. Bibi hanya dipenjara. Dia tidak dilecehkan atau disakiti. Namun, dia mengerutkan kening. Kemunculan bayi naga membuat dewa kecil melebarkan matanya karena terkejut. Dia mengenali benda kecil yang mengemaskan ini. Itu adalah binatang iblis Kincuan. Dia tidak bersuara, dan matanya dipenuhi dengan harapan. Oleh karena itu, bayi naga dengan mudah melewati batasan dengan bibi dan pergi. Mereka pergi tanpa suara, tepat di depan mata pihak lain. Namun, ketika mereka melewati dua tetua klan mayat hidup, mereka sepertinya merasakannya. Mereka saling melirik dan tiba-tiba bergegas ke tanah. Pada saat ini, Kincuan membiarkan Earthgold Dragon Bear dan beberapa Tracer Beast bergegas untuk mendukung mereka. Pada saat yang sama, Kincuan dan Tuan Paman Kecil juga bergegas. Kecepatan mereka tak terlukiskan. Pengejaran dimulai. Kedua klan mayat hidup, atau lebih tepatnya tetua klan bawah tanah, menyerbu ke arah bayi naga dan bibi kecil. Di bawah tanah, mereka adalah raja. Kecepatan dan kekuatan mereka sangat ditingkatkan. Bayi naga dapat dengan mudah melarikan diri dengan sendirinya, tetapi dengan seseorang di belakangnya, kecepatannya akan sangat berkurang. Oleh karena itu, kedua tetua dari klan undet segera menyusulnya. Bumi bergerak. Tepat pada saat itu, beruang naga emas bumi menggunakan pergeseran bumi, langsung bertukar posisi dengan bayi naga, bibi, dan beruang naga emas bumi. Beruang naga emas bumi yang besar memblokir dua tetua klan kematian dan melepaskan kemampuannya sendiri. Sisi kuning tanahnya sekarang tampak seberat gunung. Tubuhnya yang besar seperti gunung kecil, berbentuk oval. Bang-bang. Kedua tetua klan kematian secara naluriah menyerang beruang naga emas bumi besar, menyebabkan suara tumpul dan raungan beruang naga emas bumi besar. Pengeboran lubang dewa. Ada kilatan cahaya perak lainnya. Bunuh bayangan harimau putih. Ini adalah kemampuan serangan dari Treasure Beast, White Jade Tiger. Harta karun sekarang berada di puncak alam mulia. Lawannya adalah Star Lord. Meskipun mereka jauh lebih lemah, mereka tetap menjadi ancaman. Bagaimanapun, Kinchuan telah memberi mereka posisi dewa 13 bunga dan formasi susunan yang sangat meningkatkan kekuatan mereka. Selain itu, mereka adalah Treasure Beast. Pertempuran ini tidak terhindarkan. Ini juga merupakan kontes antara Kinchuan, Putra Mahkota Naga Emas, dan yang lainnya. Agar tidak mengejutkan Paman Tuan Kecil selama pertempuran, Kinchuan telah memberinya posisi dewa dari formasi susunan sebelumnya. Pada saat itu, Paman Tuan Kecil sangat terkejut, tetapi kemudian dia sangat gembira. Dia tidak menyangka Kinchuan memiliki kemampuan yang menantang surga. Pertempuran ini menarik. Lawannya adalah ahli dari klan mayat hidup, tetapi Paman Tuan Kecil adalah ahli daum edis. Sampai batas tertentu, dia bisa menekan klan mayat hidup. Iya, ini adalah klan bawah tanah, klan mayat hidup. Oleh karena itu, pada prinsipnya, Paman Tuan Kecil lebih unggul. Formasi lima elemen Buddha suci tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan seutas kekuatan suci dan kekuatan Buddha pada tingkat ke-13. Hal-hal ini dapat digunakan untuk memberikan pukulan kuat kepada kejahatan. Kali ini, beruang naga emas bumi memblokir lawan dan mengulur waktu bagi bibi kecil untuk kembali ke sisi Paman Tuan Kecil. Adapun Kincuan, dia segera memberi bibi kecil posisi dewa dari formasi susunan, melindunginya dalam sekejap. Bibi kecil juga berkultivasi, dan dia sangat kuat. Sekarang dia diperkuat, dia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Melemahkan. Kekuatan abadi mata ilahi. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian. Itu secara langsung melemahkan kekuatan lawan hingga 30%. Klan bawah tanah juga disukai oleh bumi, tetapi beruang naga emas bumi dan Kincuan juga disukai oleh bumi. Karenanya, mereka seperti raja di sini. Transformasi naga. Tanpa ragu, Kincuan berubah menjadi naga dan bergegas mendekat. Hampir di saat yang sama, orang lain di seberang juga berubah menjadi naga. Tubuhnya lebih besar dan juga berbentuk naga emas. Terlepas dari pesonanya yang lebih rendah dari Kincuan, dia tampak lebih menakutkan. Bentuk naga putra mahkota naga emas panjangnya hampir seribu meter. Itu sangat tebal sehingga membuat Kincuan terlihat kecil. Meskipun bentuk naga Kincuan hanya sepersepuluh dari putra mahkota naga emas, siapapun dapat melihat bahwa kekuatan naga Kincuan jauh lebih kuat daripada putra mahkota naga emas. Kedua naga emas bertarung di udara. Meskipun naga Kincuan terlihat kecil, itu tampak seperti batu logam. Itu memberikan perasaan yang sangat keras dan padat. Namun, tubuh besar putra mahkota naga emas, yang panjangnya hampir seribu meter, masih sangat mengejutkan. Cakar naga Fajra. Cambuk ekor naga ilahi. Bang, Bang. Mereka bentrok terus-menerus. Putra mahkota naga emas diberkati oleh alam. Kalau tidak, bahkan eksistensi seperti raja yang ditinggalkan akan bersedia menjadi penolongnya. Ini menunjukkan bahwa putra mahkota naga emas memiliki keunikan tersendiri. Bahkan sekarang, putra mahkota naga emas masih menjadi intinya. Setelah bertarung dengan putra mahkota naga emas, Kincuan secara bertahap mempelajari beberapa detail tentang putra mahkota naga emas. Dia adalah seorang penggarap naga. Warisan naga emas adalah warisan naga emas murni. Dia telah menyatu dengan tiga jiwa naga, melahap mutiara naga asli, dan jiwa naga. Namun, ini sepertinya bukan semua yang dia miliki. Namun, dikatakan bahwa kelemahan seseorang adalah penguasaan jalan naga. Putra mahkota naga emas benar-benar luar biasa dalam kultifasi naga. Dia bisa dianggap diberkati oleh alam. Ini saja akan memberinya tempat di jalan bela diri di masa depan. Faktanya, Kincuan merasa bahwa dia juga seorang penggarap naga. Ada sembilan naga ilahi. Ini adalah kesempatan budidaya naga terbesar. Yang terpenting, ada jalan naga ilahi. Hanya berdasarkan ini, dia pasti akan berada di peringkat tiga teratas dalam budidaya naga. Alasan mengapa dia tidak menempati peringkat pertama adalah karena ranahnya tidak cukup tinggi. Jika ini hanya kesempatan seperti ini, akan sangat sulit untuk menemukan seseorang yang lebih baik dari Kin Krik dalam hal budidaya naga. Bahkan putra mahkota naga emas tidak bisa dibandingkan dengan Kincuan. 1794. Putra mahkota naga emas mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Kincuan adalah seorang pembudidaya naga, tetapi dia tidak berpikir bahwa Kincuan dapat mengungguli dia. Secara khusus, bentuk naga Kincuan hanya sepanjang 100 meter, yang membuatnya merasa lega. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah. Umumnya, ukuran naga bergantung pada kekuatan seseorang. Pada prinsipnya, semakin besar, semakin kuat. Secara khusus, jika seseorang dapat mencapai ranah menutupi langit dan terbang di langit, momentumnya akan mampu menghancurkan gunung dan sungai. Tentu saja, seseorang bisa menjadi besar atau kecil di alam itu. Kincuan jelas tidak bisa mencapai ranah itu, jadi semakin besar, semakin kuat. Namun, bentuk naga Kincuan hanya sepersepuluh dari ukuran putra mahkota naga emas, tapi dia dengan mudah menekannya. Ini membuat putra mahkota naga emas sangat tertekan. Perasaan memiliki kekuatan tapi tidak bisa menggunakannya sangat menyedihkan. Mengaum. Pada saat ini, seekor binatang raksasa yang sangat menjijikkan menyerbu. Seluruh tubuhnya memancarkan bau busuk. Nanah bau di tubuhnya terbang saat berlari. Binatang terbengkalai. Jangan remehkan nanah ini. Itu tidak sesederhana menjadi menjijikan. Ketahanan adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh para pembudidaya. Jadi bagaimana jika itu hanya nanah? Xiao Chen telah melihat lebih banyak adegan menjijikan di lingkungan yang keras. Nanahnya juga sangat beracun. Itu adalah racun yang hanya dimiliki oleh binatang terbengkalai. Binatang terbengkalai memiliki potensi binatang ilahi dan yang sangat kuat pada saat itu. Meskipun mereka belum menjadi Divine Beast, mereka jelas merupakan eksistensi yang tidak dapat diabaikan pada tahap ini. Mereka sangat berguna dalam pertempuran. Binatang terbengkalai juga memiliki vitalitas yang sangat kuat. Qin Chuan tidak ingin bertarung dengan benda menjijikan ini, jadi dia memanggil Blood Emperor Bon. Kaisar darah tulang bergegas menuju binatang terbengkalai, memblokirnya saat mereka mulai bertarung. Tulang kaisar darah adalah bentuk boneka khusus, dan tidak ada yang bisa membunuhnya saat ini. Lagi pula, itu adalah tulang kaisar darah, dan dengan tujuh mutiara iblis dan tujuh mutiara spiritual harta karun, itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakannya. Raja yang terbengkalai telah bertemu dengan boneka tulang kaisar darah, dan dapat dikatakan bahwa ia telah bertemu dengan pasangannya. Raja yang terbengkalai mungkin menjijikan dan beracun, tapi itu tidak berguna melawan Blood Emperor Bon. Selain itu, Blood Emperor Bon juga memiliki Seven Malisky, yang sangat luar biasa dan merupakan ancaman besar bagi binatang terbengkalai. Paman Tuan Muda bertarung melawan dua pria klan kematian, sementara Kinchuan dan para monster bertarung melawan Putra Mahkota Naga Emas dan yang lainnya. Pertempuran itu menemui jalan buntu. Untuk sementara, mereka seimbang. Ini semua berkat pelemahan dan penguatan Kinchuan. Kalau tidak, akan sulit bagi Little Marsial Paman untuk melawan dua tetua klan mayat hidup. Pada saat yang sama, Kinchuan tampaknya tidak dirugikan sama sekali ketika dia dalam bentuk naga, bekerja dengan binatang harta karun dan bayi naga. Bukan ide yang baik untuk terus bertarung seperti ini. Akan buruk jika lebih banyak orang datang. Lagipula, ini adalah sarang klan mayat hidup. Juga, Sekte Abadi Bumi lebih kuat dari Sekte Kedokteran. Putra Mahkota Naga Emas sangat kuat. Dengan bantuan beberapa binatang iblis khusus, mustahil bagi mereka untuk melawan Yin dan Yang. Ini karena Kinchuan tahu bahwa lawannya pasti memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Kinchuan meluangkan waktu untuk melakukan serangan ilahi dalam kondisi transformasi naga dan serangan ilahi sembilan langkah menentang langit. Pria klan kematian terhuyung mundur dalam keadaan menyesal dan menderita luka sedang. Pihak lain agak bingung, jadi Kinchuan menyerang lagi. Anggur Naga Emas. Memanfaatkan kesempatan itu, Kinchuan dan Paman bela diri kecil mundur bersama bibi kecil. Pihak lain tidak mengejar mereka karena serangan Kinchuan telah menghancurkan moral mereka. Jika mereka mengejar mereka, mereka mungkin menderita kerugian. Mungkin salah satu dari mereka akan dibunuh. Ini sebenarnya adalah upaya putra Mahkota Naga Emas, tetapi hasilnya membuatnya sangat tidak bahagia. Dia mengira kekuatan kelompoknya telah meningkat pesat dan mereka dapat membunuh Kinchuan. Dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Target mereka kali ini adalah Kinchuan. Mereka bahkan memiliki keyakinan mutlak bahwa mereka dapat membunuh Kinchuan. Tapi sekarang, mereka menderita kerugian kecil. Ini tidak bisa diterima. Setelah kelompok Kinchuan pergi, ekspresi Little Marsial Paman tidak bagus. Kinchuan mengerti bahwa wanita itu telah ditangkap. Dia tidak bisa mentolerir ini. Namun, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Juga, pertempuran sebelumnya bukan di medan Perang Balap 10.000. Dia tidak tahu apakah Law Hall akan datang. Aturan-aturan ini ditegakkan oleh Balai Hukum, tetapi dia tidak tahu apakah Balai Hukum yang membuatnya. Tentu saja, Balai Hukum yang pernah ditemui Kinchuan sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan Balai Hukum di sini. Balai Hukum jelas merupakan keberadaan terkuat di manapun itu. Tidak ada yang mutlak. Aturan adalah aturan, tetapi mereka juga memiliki celah. Beberapa di atas aturan dan beberapa akan memikirkan cara untuk berurusan dengan aturan. Misalnya, beberapa harta. Dikatakan bahwa ada jenis harta yang bisa membunuh orang luar tanpa melanggar aturan. Ini semua berkat Cuaner kali ini. Paman bela diri kecil berkata dengan emosional. Little Marsial Paman, keduanya harus memiliki status di sekte abadi bumi, kan? Kata Kinchuan setelah memikirkannya. Iya, dengan kekuatan mereka, mereka pasti berstatus tinggi. Cuaner, hati-hati, aku akan memberitahu kakak tentang ini. Kinzen tidak berani ceroboh. Secara alami, Kinzen tahu bahwa pihak lain sedang mengincar Kincuan. Mereka ingin membunuh Kincuan. Meskipun mereka menangkap wanitanya, target mereka adalah Kincuan. Karena pihak lain menggunakan metode seperti itu, Kincuan telah menghukum mati mereka di dalam hatinya. Karena mereka menggunakan metode seperti itu, Kincuan tidak akan bersikap sopan kepada mereka. Namun, dia masih belum cukup kuat. Bahkan jika dia mengundang pihak lain ke medan perang 10 ribu ras, akan sulit untuk membunuh mereka. Dia harus menunggu. Namun, dia harus memperkuat pertahanan kediaman penguasa kota. Lebih baik menghentikan masalah sejak awal. Kincuan selalu sangat berhati-hati. Dia pasti harus meletakkan formasi. Hal lain adalah meningkatkan kekuatannya. Saat ini, kekuatan Kincuan masih dalam posisi canggung. Dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, kekuatan penghancurnya masih belum cukup. Sebenarnya, Kincuan saat ini sudah sangat menentang surga. Dia bisa membunuh orang dari alam kultivasi yang sama dalam sekejap. Dia bahkan bisa membunuh beberapa star venerate dalam sekejap ketika dia adalah seorang venerate. Namun, orang-orang yang dia hadapi sekarang semuanya adalah star venerates tingkat tinggi atau orang-orang dengan bakat luar biasa. Namun, Xiao Chen tidak terburu-buru. Tidak apa-apa selama dia bisa melindungi dirinya sendiri. Orang-orang ini bukanlah ancaman, dan ini hanya sementara. Setelah menghabiskan tiga hari menyusun formasi, Kincuan, yang menghela nafas lega, tertegun. Kemudian, dia mengungkapkan senyum tipis, dan sosoknya melintas di kejauhan. Raja Iblis keluar dari kultivasi tertutup. Saat Raja Iblis keluar dari kultivasi tertutup, Kincuan merasakannya. Setelah tidak melihat dewinya selama beberapa bulan, Kincuan memeluknya dan mulai menciumnya. Raja Iblis menganggap ini lucu dan tidak bisa berkata-kata. Namun, dia masih menanggapi dengan agak kikuk. Setelah beberapa saat, Kincuan melepaskannya. Dia melihat Raja Iblis yang memerah dan berkata, kamu menjadi lebih cantik. Kamu hanya tahu bagaimana membuatku bahagia. Raja Iblis tersenyum saat dia bersandar ke pelukan Kincuan, terlihat sangat menawan. Raja Iblis awalnya adalah Dewi Dingin. Sekarang, dengan posturnya yang malas dan sosoknya yang mempesona, dia terlihat sangat cantik. Bahkan Kincuan tidak bisa tidak tergila-gila padanya. Kincuan tidak pernah menyembunyikan dirinya di hadapannya. Meskipun dia tampak seperti babi sekarang, dia memiliki ketampanan, mata jernih, dan rambut seperti salju yang anggun. Oleh karena itu, dia tidak akan kasar. 1795 Pada saat ini, Kincuan merasa sangat puas. Sebagai seorang pria, dia merasa puas. Mereka bersandar satu sama lain diam-diam, tidak mengatakan apa-apa. Namun, keduanya tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Ini adalah perasaan yang sangat aneh, seperti hati mereka terhubung. Kekuatan Raja Iblis telah meningkat secara signifikan. Dia sekarang adalah pemuja bintang lapisan kelima puncak, beberapa tingkat minor lebih tinggi. Namun, dibandingkan dengan kekuatan Mutiara Dewa Iblis, peningkatan ini tidak banyak. Itu adalah Mutiara Dewa Iblis, dan ini hanya alam Star Venerate. Namun, Mutiara Dewa Iblis tidak hanya meningkatkan kekuatan. Meningkatkan kekuatan hanyalah keuntungan tambahan kecil. Manfaat sebenarnya tidak berwujud dan intrinsik, dalam hal kemampuan dan pengalaman tempur seseorang. Saat ini, Raja Iblis telah menyerap Mutiara Dewa Iblis dan setetes darah Dewa Iblis, menyempurnakan garis keturunan Dewa Iblisnya sendiri. Ini adalah hal yang paling penting. Dewa Iblis Dao adalah Iblis atau Dewa. Itu tidak jelas. Namun, Kincuan tahu bahwa jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama. Selanjutnya, Raja Iblis menjalankan Dao Iblis yang berbeda dari yang lain. Ada 3000 Tao besar. Bahkan jika mereka semua adalah demonik Tao, ada banyak tipe. Ada Tao Iblis normal dan Tao Iblis jahat. Lebih jauh lagi, Raja Iblis menjalankan Dao Dewa Iblis, bukan Dao Iblis sederhana. Itu masih pagi, jadi Kincuan mengajak Raja Iblis berjalan-jalan. Mereka berpegangan tangan dan mengobrol, merasakan kedamaian dan kepuasan di antara hati mereka. Tidak ada yang mengganggu mereka. Waktu berlalu dengan lambat, dan matahari terbenam. Pemandangan di bawah matahari terbenam sangat indah. Saat Xiao Chen berjalan di kota Raja Obat, dia merasa sangat tenang di hatinya, seolah dia tidak terganggu sama sekali. Kincuan, Raja Iblis memanggil dengan lembut saat dia berjalan. Kincuan tersenyum dan bertanya, ada apa? Apakah kamu tahu sembilan surga iblis wanita Yun Gong? Raja Iblis bertanya dengan lembut. Kincuan segera berhenti dan menatap Raja Iblis. Dia belum pernah mendengar tentang sembilan surga iblis wanita Yun Gong sebelumnya, tapi dia pernah mendengar tentang kuil wanita misterius sembilan surga. Mengapa kedua nama ini begitu mirip? Ini membuat Kincuan agak bingung. Raja Iblis memegang tangan Xiao Chen dengan erat. Apa yang salah? Raja Iblis sangat khawatir, karena Kincuan jarang kehilangan ketenangannya seperti ini. Aku baik-baik saja, apakah kamu akan pergi? Kincuan bertanya dengan senyum pahit. Kenapa kamu pergi? Saya mengetahui tentang sembilan surga iblis wanita Yun Gong ketika saya menyerap manik dewa iblis. Sepertinya dia sangat kuat. Ketika Kincuan mendengar bahwa Raja Iblis tidak pergi, dia menghela nafas lega. Namun, dia masih merasa ada yang tidak beres, karena ada kalanya hal-hal tidak dapat dihentikan, seperti Tantai Huang Ching dan Cu Sikingsu. Selain itu, dia khawatir bahwa Kuil Dewi Misterius Sembilan Surga dan Istana Awan Iblis Sembilan Surga akan bertarung. Oleh karena itu, Kincuan harus mencari tahu terlebih dahulu. Dia bertanya, apakah Anda tahu tentang Istana Ilahi dari Wanita Misterius Sembilan Surga? Raja Iblis menatap kosong ke arah Kincuan. Dia secara alami dapat merasakan bahwa kedua nama ini sangat mirip, dan mereka tampaknya berasal dari wilayah yang sama, atau setidaknya dunia besar yang sama. Kedua nama ini bahkan mungkin akan menjadi rival. Aku tidak tahu. Itu hanya menyebutkan Sembilan Surga Iblis Wanita Yun Gong. Kata Raja Iblis. Kincuan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika, jika suatu hari Anda bertemu seseorang dari Istana Ilahi dari Wanita Misterius Sembilan Surga dan saya tidak ada di sana, sebutkan saja nama saya. Bicaralah, dia wanitamu. Raja Iblis menatap Kincuan dengan rasa ingin tahu, matanya yang indah tersenyum. Kincuan mencubit hidungnya dan mengangguk. Berapa banyak? Raja Iblis bertanya lagi. Uhuk-uhuk. Kincuan menatap Raja Iblis dengan canggung. Jika hari itu tiba, kamu akan tahu. Pelit. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi padamu. Raja Iblis tersenyum senang. Dia tidak marah sama sekali. Kincuan menghela nafas lega dan tersenyum canggung. Apakah ada lebih dari sepuluh? Raja Iblis tiba-tiba bertanya. Kincuan tersandung. Satu. Kincuan masih mengatakannya. Sebenarnya, dia tidak tahu berapa banyak yang ada di istana ilahi dari wanita misterius sembilan surga. Ada tiga yang tahu, dan hanya ada satu yang benar-benar wanitanya. Raja Iblis tidak bisa menahan tawa. Tidak jujur. Jika hanya ada satu, maukah kau menyembunyikannya dariku? Benar-benar ada. Kamu juga tahu yang lain, Cusi Kingsu. Kincuan telah menyebutkan Cusi Kingsu ke Raja Iblis. Raja Iblis juga penasaran dengan wanita ini karena dia tahu bahwa wanita ini memiliki tempat yang sangat, sangat penting di hati Kincuan. Bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia adalah makanannya, pelabuhan dilubuk hatinya. Apakah kamu takut aku akan bertarung dengan mereka? Raja Iblis tersenyum pada Kincuan. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku terus merasakan perasaan ini. Kincuan tersenyum pahit. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Raja Iblis menangkup wajah Kincuan. Kincuan tersenyum, memeluknya, dan mengangguk. N. Jalan menuju posisi Kaisar Dewa Iblis, dan anak dalam kandungannya akan segera lahir. Dengan kedatangan Putra Iblis, Kincuan merasa bahwa Raja Iblis memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi Kaisar Dewa Iblis. Kincuan memandangi perut Raja Iblis. Benda kecil ini sering menendangku, kata Raja Iblis dengan gembira. Kincuan tersenyum dan menyentuh perutnya. Saat dia keluar, aku akan menyelesaikan skor dengannya. Kamu berani, Raja Iblis mendengus. Saya katakan, nyonya, dia bahkan belum lahir, dan Anda sudah melindunginya seperti ini. Saya sangat sedih. Kincuan tersenyum pahit pada Raja Iblis. Jangan beri aku itu, Raja Iblis memelototinya. Kincuan langsung menariknya pulang, lalu membawanya ke kamar dengan senyum lucu di wajahnya. Raja Iblis tersipu dan membenamkan wajahnya di pelukannya. Setelah beberapa bulan mengasingkan diri, ketidakhadiran membuat hati semakin dekat. Badai ini berlangsung hingga larut malam. Apakah kamu ingin makan sesuatu? Kincuan menatap wanita malas itu dan tersenyum. N. Dia telah mengasingkan diri untuk waktu yang lama dan belum makan. Ketika Kincuan bangun untuk membuat sesuatu untuk dimakan, Raja Iblis juga bangun. Mengenakan piamanya, dia terlihat sangat genit. Menonton Kincuan memasak, dia juga merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Kincuan memandangi wanita di sampingnya dan merasa lebih puas. Kehidupan seperti ini mungkin adalah kehidupan yang benar-benar dia inginkan. Menjaga seorang wanita yang dia cintai, dan di masa depan, dia bahkan akan memiliki seorang anak. Hem, mungkin beberapa anak. Kebahagiaan sederhana seperti ini selalu menjadi apa yang diinginkannya. Itu terbakar. Raja Iblis berkata dengan sedih ketika dia melihat Kincuan menatapnya dengan bingung. Kincuan kembali sadar, tersenyum, dan terus memasak. Apa yang Anda pikirkan? Mengapa Anda begitu tenggelam dalam pikiran? Raja Iblis tertawa. Aku hanya ingin seperti ini selamanya. Sebenarnya, aku selalu mendambakan kehidupan seperti ini, menjagamu, hidup seperti ini seumur hidupku, dan di masa depan, memiliki sekelompok anak. Apakah kamu babi, sekelompok? Kalau begitu beritahu aku berapa banyak, setidaknya sepuluh. Keesokan harinya, Kincuan dan Raja Iblis bangun pagi untuk latihan pagi mereka, dan kemudian Raja Iblis pergi menemui bibinya. Ketika Kincuan hendak keluar untuk melihat-lihat, Nuwok Sue berjalan mendekat. Pergi keluar. Pergi jalan-jalan, kata Kincuan. 1796. Aku juga ingin keluar, mau pergi bersama. Nuwok Sue memandang Kincuan dan tersenyum. Kincuan mengangguk, Oke. Sebenarnya, selama periode waktu ini, Kincuan tidak banyak berhubungan dengan Nuwok Sue dan hampir melupakannya. Hanya ketika dia bertemu dengannya dia ingat. Meskipun Kincuan hanya mengungkapkan sedikit keraguan, wanita itu sensitif, jadi Nuwok Sue masih merasakannya. Dia merasa sedikit kecewa. Lagi pula, dia tidak jelek dan Kincuan adalah satu-satunya pria yang dia sukai. Namun, dia sepertinya tidak menyukainya sama sekali. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia telah mengatakan sebelumnya untuk membiarkan alam mengambil jalannya dan tidak memaksanya. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin jauh. Nuwok Sue tidak menyukainya. Jadi, dia datang untuk mencari Kincuan dan kebetulan bertemu dengan Kincuan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan melupakannya setelah beberapa bulan. Mereka mengatakan bahwa untuk membuat seseorang mengingat Anda, Anda harus memberi mereka hal-hal yang tak terlupakan. Apa hal yang paling tak terlupakan antara pria dan wanita? Mereka berdua berjalan keluar dari Manor. Kincuan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Kincuan, Nuwok Sue dan Kincuan berjalan berdampingan dan memanggilnya. N, cuaca hari ini tidak buruk. Kincuan menatap langit cerah, matahari cerah dan itu membuat suasana hati seseorang jauh lebih baik. Apakah kita berdua benar-benar canggung? Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kata Nuwok Sue. Kincuan tercengang, ada apa dengan Nona besar? Nuwok Sue dan Raja Iblis adalah dua orang yang sangat berbeda. Kecantikan Nuwok Sue cerah, anggun, mulia, dan tubuhnya luar biasa. Raja Iblis sedingin dan menyendiri seperti makhluk abadi. Sosoknya proporsional dan sempurna. Meskipun tidak terlalu berapi-api, itu yang paling sempurna, seolah-olah telah diukir oleh karya para dewa. Sedikit lebih banyak, sedikit lebih sedikit. Ini adalah dua jenis wanita sempurna yang berbeda. Bagi kebanyakan pria, jika Anda bertanya siapa yang lebih cantik, jawabannya pasti adalah Raja Iblis. Namun, jika Anda harus memilih satu, itu pasti Nuwok Sue. Lagipula, Raja Iblis tidak membungi, sehingga sulit bagi orang untuk menghadapinya dengan tenang. Terus terang, Nuwok Sue adalah kecantikan tertinggi sementara Raja Iblis seperti peri. Orang normal akan merasa malu dengan inferioritas mereka dan merasa sangat sulit untuk mengembangkan pikiran yang tidak senonoh. Kincuan, apakah aku cantik? Nuwok Sue memandang kincuan dengan ketidakpastian. Cantik, kata Kincuan. Tapi kenapa kamu tidak menyukaiku? Nuwok Sue memandang kincuan dengan kecewa. Kincuan sedang sakit kepala, itu masalah ini lagi. Masalah ini adalah yang paling merepotkan. Faktanya, banyak pria ingin menghadapi masalah ini, tetapi Kincuan benar-benar tidak ingin menghadapinya. Dia benar-benar tidak mau. Dia ingin menolaknya dengan tegas, tetapi dia takut dia akan membuat Nuwok Sue sedih. Namun, jika dia ragu-ragu seperti ini, hasilnya hanya akan lebih buruk. Nuwok Sue, mungkin waktunya tidak tepat. Jangan terlalu banyak berpikir dan berbahagialah. Mungkin kamu akan segera bertemu dengan pria yang kamu sukai. Kincuan berkata dengan serius. Tapi pikiranku dipenuhi olehmu. Bagaimana aku bisa menyukai pria lain? Mata Nuwok Sue berair seperti dia akan menangis setiap saat. Kincuan mengulurkan tangan dan menggosok dahinya. Kamu benar-benar tidak menyukaiku sama sekali. Kata-kata ini sangat sederhana, tetapi Kincuan tahu bahwa dia menghabiskan banyak keberanian untuk mengucapkan kata-kata itu. Selama dia setuju, selama dia menjawab ya, dia pasti tidak akan mencarinya di masa depan. Tapi kemudian, dia akan mengalami perubahan besar. Adapun bagaimana dia akan berubah, Kincuan tidak tahu. Seperti, semua orang menyukai kecantikan. Saya pria normal dan saya akan menyukai gadis cantik. Tapi saya harus bertanggung jawab atas siapa yang saya suka dan yang saya cintai. Saya tidak ingin berbohong kepada Anda dan saya tidak menginginkan Anda merasa dirugikan. Kincuan berkata dengan bijaksana. Hidup ini singkat dan aku tidak pernah memikirkan berapa lama kita akan bersama. Adikku mengatakan bahwa kalian berdua sebenarnya tidak menghabiskan banyak waktu bersama. Hanya kali ini kalian menghabiskan waktu bersama untuk waktu yang lama. Aku tidak aku tidak ingin membohongi diriku sendiri. Aku ingin bersamamu. Nuwok Sue memandang Kincuan. Dia masih mengucapkan kata-kata itu dan mengambil langkah itu. Sekarang, dia hanya menunggu keputusan Kincuan. Kincuan berada dalam dilema. Meskipun tidak ada yang memperhatikan mereka di jalan, bagaimanapun, ada seorang pria tampan dan seorang wanita cantik. Banyak orang melihat ke atas tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagi orang luar, pasangan ini adalah pasangan yang cocok. Oleh karena itu, banyak orang iri pada Kincuan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Kincuan khawatir tentang bagaimana menolak kecantikan ini. Nuwok Sue merasa jauh lebih santai setelah mengatakannya. Sebenarnya, hatinya berjuang keras. Dia takut mendengar jawaban yang akan membuatnya merasa putus asa. Mencintai seseorang itu sulit. Hari-hari ini, dia tahu bahwa dia mencintai Kincuan. Perasaan cinta tapi tidak bisa dekat dengannya adalah hal yang paling menyiksa. Dia benar-benar ingin memeluk pria ini, memeluknya, sesederhana itu. Kincuan benar-benar ingin menolaknya. Tapi dia adalah seorang wanita, wanita yang cantik dan sangat bangga. Ketika dia mengatakan itu, Kincuan tidak tahu bagaimana menolaknya. Dia memikirkannya dan memegang tangannya. Itu selembut batu giyok. Kincuan merasa Nuwok Sue menggigil. Tapi dia memegang tangan Kincuan dengan erat seolah dia takut dia akan melepaskannya. Kincuan memikirkan pepatah, hidup ini singkat. Sebenarnya, seperti yang dikatakan Kincuan. Seorang wanita seperti Nuwok Sue benar-benar cantik di antara wanita cantik. Mustahil baginya untuk tidak menyukainya. Manusia berbeda dengan hewan. Karakteristik terbesar mereka adalah pengendalian diri dan hati nurani. Memiliki hati nurani dan mampu menahan diri adalah manusia, orang yang baik. Ada juga Raja Iblis. Kincuan tersenyum pahit. Dia khawatir tentang bagaimana menjelaskan kepada Raja Iblis. Karena dia memegang tangannya sekarang, itu berarti dia telah menerimanya. Kamu tidak bisa menyesalinya. Nuwok Sue melihat senyum pahit Kincuan. Apa bagusnya aku? Apakah kamu perlu seperti ini? Kincuan menggelengkan kepalanya. Mungkin ini takdir. Aku berhutang padamu di kehidupanku sebelumnya, kata Nuwok Sue dengan serius. Kata-kata ini membuat Kincuan merasa sangat tersentuh. Apa yang membuatnya menjadi seperti ini? Dia sedikit mengencangkan cengkeramannya di tangannya. Hari-harinya panjang. Kita bisa melakukan ini untuk saat ini. Nanti, setelah kamu benar-benar memikirkannya, kita bisa. Nuwok Sue tertegun. Meskipun dia masih seorang wanita yang tidak berpengalaman, dia sebenarnya tahu segalanya. Dia bukan lagi seorang gadis kecil. Kali ini, dia telah mengambil keputusan. Dia tidak ingin terus seperti ini. Karena itu, dia menatap Kincuan dengan sepasang mata kesal. Aku bukan anak kecil. Kincuan tidak dapat melanjutkan. Dia mengerti segalanya. Namun, wajah Nuwok Sue juga merah. Sangat merah. Meskipun dia bisa sangat terbuka di depan Raja Iblis, seperti bajingan wanita, itu hanya di depan Raja Iblis. Sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk mengungkapkan cintanya, dia secara alami sangat malu. Namun, dia adalah gadis yang cerdas. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Dia bisa menjadi berani, tapi dia tidak bisa menahan rasa malu. Kincuan juga sedikit bingung dengan daya pikat wanita ini. Wanita ini adalah kecantikan alami, kecantikan di antara kecantikan. Dia adalah tipe wanita yang diimpikan banyak pria. 1797 Kincuan Linglung Nuwok Sue, sebaliknya, sangat senang. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat sekeliling. Kincuan memegang tangannya dengan erat. Kincuan, yang kembali sadar, menariknya dengan erat. Ayo pergi. N, Nuwok Sue berkata dengan lembut. Persis seperti itu, hubungan mereka dikonfirmasi. Kincuan bisa merasakan tangan Nuwok Sue basah. Jelas bahwa dia sangat gugup dan tidak seberani kelihatannya. Kegugupan berarti dia benar-benar peduli padanya. Bertemu secara kebetulan, ini adalah takdir. Dua orang bertemu, mengenal satu sama lain, jatuh cinta, ini sepertinya proses alami. Tapi cinta sejati, berjalan bersama, itu membutuhkan banyak takdir. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kincuan tersenyum dan berkata. Nuwok Sue berkata dengan lembut, aku sudah seperti ini dan kamu masih tidak mengungkapkan apapun. Kincuan tersenyum. Ada begitu banyak orang di sini, bagaimana saya bisa mengungkapkan sesuatu? Wajah Nuwok Sue yang awalnya tenang berubah menjadi merah lagi. Kincuan bahkan bisa mendengar detak jantungnya. Dia sedikit menundukkan kepalanya. Siang hari, keduanya menemukan restoran dan meminta kamar pribadi. Mereka memesan beberapa hidangan dan minum anggur mereka sendiri. Nuwok Sue hanya minum dan tidak makan apapun. Anggur plum blosom menyegarkan dan menyegarkan. Nuwok Sue tidak berani menatap mata Kincuan. Semakin dia bertingkah seperti ini, semakin menarik Kincuan menemukannya. Dia tidak bisa tidak menggodanya. Bukankah kamu selalu sangat berani? Kincuan tersenyum dan duduk di sampingnya. Lapisan keringat benar-benar muncul di dahi Nuwok Sue saat dia merasakan aura pria itu. Kincuan tertegun. Wanita ini selalu berani, tetapi dia sebenarnya memiliki reaksi yang sangat besar. Dia tahu bahwa dia hanya kurang rasa aman. Dia khawatir tentang keuntungan dan kerugian dan merasa marah. Dia dengan lembut memeluknya di pelukannya. Tubuh Nuwok Sue bergetar, tapi dia masih memeluk Kincuan dengan erat. Sama seperti itu, mereka berdua tetap tidak bergerak untuk waktu yang sangat lama. Batu giyok lembut ada di lengannya, dan aroma manis menyerang lubang hidungnya. Sosok Nuwok Sue sangat bagus, menyebabkan Kincuan merasa sedikit gelisah. Tapi dia tidak bergerak. Setelah sekian lama, Nuwok Sue akhirnya menghela nafas lega. Dia tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya saat dia berbaring di pelukan Kincuan. Pada saat ini, wajahnya memerah, dan matanya yang indah menyipit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan, seolah dia menunggunya melakukan apapun yang dia inginkan. Tetapi pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Nuwok Sue ingin pergi, tapi Kincuan memeluknya. Dia menundukkan kepalanya dan mencium keningnya sebelum membiarkannya pergi. Ketika dia membuka pintu, pelayan telah mengantarkan dua piring terakhir. Pelayan menyajikan piring dan pergi. Kincuan memandang Nuwok Sue. Nuwok Sue sedikit menundukkan kepalanya, tetapi suasana sebelumnya sudah berlalu. Hari sudah sore saat mereka kembali. Nuwok Sue kembali ke halamannya sementara Kincuan dan Raja Iblis berjalan bersama. Intuisi seorang wanita sangat menakutkan. Bagaimana hasilnya? Raja Iblis tersenyum pada Kincuan. Kincuan memandang Raja Iblis dengan sangat serius, sampai-sampai bahkan Raja Iblis pun merasa agak sulit untuk menanggungnya. Dia sangat menderita. Dia sangat kesepian beberapa tahun terakhir ini. Benar-benar sendirian. Ini juga mengapa kita lebih dekat dari saudara perempuan sejati. Dia menyukaimu, dan jika kamu juga menyukainya, aku akan sangat bahagia. Dia adalah keindahan yang luar biasa. Apakah kamu tidak tergerak? Apakah kamu tidak pernah memikirkannya? Kincuan menatap Raja Iblis dengan kaget. Kamu telah belajar menjadi jahat. Omong kosong apa yang kamu pikirkan di kepala kecilmu itu. Raja Iblis dengan marah menatap Kincuan, wajahnya merah. Kaulah yang memikirkan hal-hal tidak masuk akal itu, bajingan bau. Kincuan membeku. Ketika dia memikirkan tentang adegan menawan yang dia alami dengan Raja Iblis, hatinya juga mulai memanas. Dia mengangkatnya dan pergi. Pada saat dia bangun, hari sudah sore. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Kincuan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia tahu apa yang ingin dikatakan Raja Iblis. Itu pasti terkait dengan Nuwokzue. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Kincuan juga tahu tentang situasi Nuwokzue. Tidak ada yang namanya cinta atau benci tanpa alasan. Karena Raja Iblis, dia adalah saudara perempuan terdekat Raja Iblis, jadi dia tidak tahan untuk menyakitinya. Hanya dengan begitu akan ada cinta. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu, Raja Iblis tidak tahan lagi. Apa yang terjadi antara kamu dan kakak? Kincuan tersenyum. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Siapa yang terburu-buru? Raja Iblis juga tersenyum. Aku belum pernah melihat seorang wanita memberikan suaminya. Kamu menyakitiku. Setelah menggunakan dia, kamu membuangnya seperti sepatu tua, Kincuan dengan kesal menatap Raja Iblis. Pah-pah, tidak ada hal baik yang keluar dari mulut anjing. Kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Raja Iblis marah sekaligus geli. Dia tidak bisa membantu tetapi mengetuk Kincuan. Melihat wajah tersenyum seperti teratai salju yang mekar, hati Kincuan dipenuhi dengan kepuasan yang tak terlukiskan. Dia dengan ringan memeluknya, menikmati saat damai ini. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Nuwok Suwe, yang menonton dari jauh, sedang menonton semuanya. Mereka adalah pasangan yang paling saling mencintai, dan dia melakukannya hanya karena kasihan padanya. Itu semua karena kakaknya. Di masa lalu, apapun alasannya, dia selalu ingin menjadi wanitanya. Tapi sekarang, hatinya dipenuhi rasa sakit, dan dia tiba-tiba merasa bosan. Pada saat ini, dia merasa Kincuan tidak memiliki perasaan yang sama seperti sebelumnya, atau lebih tepatnya, dia tidak lagi memiliki perasaan itu. Dia berbalik dan pergi, beberapa hari lagi berlalu, dan perasaan itu semakin redup dan semakin redup. Dia bahkan tidak mengerti mengapa dia sangat menyukainya sebelumnya. Dan setengah bulan kemudian, ketika Kincuan datang untuk menemukannya, Kincuan ketakutan. Bukan karena dia ketakutan, Nuwok Suwe masih Nuwok Suwe dari sebelumnya, tapi dia sangat asing sehingga Kincuan merasa dia tidak bisa mengenalinya. Dia mengulurkan tangan untuk meraih tangannya, tetapi Nuwok Suwe menghindari tangannya tanpa mengedipkan mata. Ini menyebabkan Kincuan tertegun sekali lagi. Berapa banyak keberanian yang dia miliki untuk mengambil langkah itu? Kenapa dia bersikap seperti ini sekarang? Aku akan menuangkan teh untukmu. Nuwok Suwe berkata dengan lembut. Dia tenang, dan tidak ada keintiman maupun jarak. Bahkan, dia bahkan memiliki sedikit senyum di wajahnya. Apa yang salah? Kincuan bertanya dengan prihatin. Kekhawatiran Kincuan menyebabkan Nuwok Suwe sedikit berjuang, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia dengan lembut berkata, apakah kita masih seperti sebelumnya? Kincuan memandang Nuwok Suwe dan hanya mengangguk setelah beberapa saat. Iya. Bangun. Kincuan, apakah kamu membenciku? Suara Nuwok Suwe terdengar. Kincuan menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku bisa membencimu? Lalu apakah kita masih berteman? Nuwok Suwe bertanya. Kamu adalah teman Juner, jadi kamu adalah temanku. Kincuan tersenyum. Kincuan berjalan keluar dari halaman Nuwok Suwe. Nuwok Suwe berdiri di sana dan menyaksikan sosok Kincuan menghilang. Matanya menjadi hitam dan dingin. Itu adalah sepasang mata hitam pekat, dan bahkan bagian putih bola matanya hampir menghilang. Saat ini, Nuwok Suwe sangat aneh dan menakutkan. Sayangnya, Kincuan tidak melihatnya. Nuwok Suwe memiliki ekspresi yang bertentangan seolah-olah dia sedang menahan sesuatu. Hatinya sepertinya bertarung dengan surga. Tetesan darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Dia mendesah. Aku tidak punya pilihan selain pergi. Setelah kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan kuas dan dengan cepat menulis beberapa kata. Setelah Kincuan kembali, Raja Iblis terkejut. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Kincuan tersenyum. Waktunya belum tiba. Raja Iblis memandang Kincuan. Dia tahu betapa Nuwok Suwe menyukai Kincuan, jadi dia merasa Kincuan tidak mau. Kincuan menggelengkan kepalanya. Raja Iblis tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Keesokan harinya, Raja Iblis pergi mencari Nuwok Suwe. Ketika dia tiba di kamarnya, tidak ada seorang pun di sana. Dia memanggil dan melihat surat di atas meja. 1798. Saya meninggalkan. Kakak, hati-hati. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Ini adalah tulisan tangan Nuwok Suwe. Raja Iblis tidak mengerti dan keluar dengan surat itu. Kedua saudari itu berkata bahwa mereka tidak akan berpisah dalam hidup dan mati, tetapi sekarang. Raja Iblis melihat surat di tangannya dan merasa sedikit bingung. Mereka telah bersaudara selama bertahun-tahun dan selalu mengandalkan satu sama lain. Mereka berkata bahwa mereka tidak akan pernah berpisah, bahwa mereka akan menjadi saudara perempuan seumur hidup, saudara perempuan terdekat. Tapi sekarang, Nuwok Suwe telah pergi. Kenapa dia pergi? Raja Iblis tidak mengerti. Raja Iblis tahu bahwa itu terkait dengan Kincuan, tetapi dia tidak tahu persis apa yang terjadi. Kincuan memeluk Raja Iblis, jika aku memberitahumu bahwa aku juga tidak tahu, apakah kamu akan percaya padaku? Ya, tentu saja, kata Raja Iblis dengan lembut. Kemarin, saya datang untuk menemukannya dan ingin memeluknya, tetapi dia menghindari saya. Juga, ketika saya datang untuk menemukannya kemarin, saya merasa dia sangat asing, sama sekali berbeda dari sebelumnya. Kincuan mengenang kemarin dan berkata dengan serius. Ekspresi Raja Iblis berubah. Kincuan sepertinya telah memperhatikan sesuatu, ada apa, Juner? Dia masih berjalan di jalan ini, tapi aku tidak tahu apa yang merangsangnya. Raja Iblis dengan cemas berkata. Jalan apa, Kincuan benar-benar tersesat. Karena alasan khusus, kehendak Dewa Iblis dan Beni Iblis ditanam di tubuhnya, tetapi dia telah berhasil memutuskan kehendak Dewa Iblis ini, dan Beni Iblis itu juga telah layu. Tapi mengapa dia menghidupkannya kembali? Raja Iblis tahu bahwa Kehendak Dewa Iblis dan Beni Iblis Nuwok Sue telah hidup kembali. Kincuan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa itu pasti karena dia, tetapi dia tidak tahu mengapa. Oke, jangan terlalu banyak berpikir. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Raja Iblis tersenyum. Kincuan tahu bahwa Raja Iblis tidak sesantai itu. Dia mengatakan bahwa untuk membuat dirinya merasa lebih santai. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Kincuan tersenyum. Raja Iblis mengangguk. Bagaimanapun, mereka telah bersama selama bertahun-tahun. Tiba-tiba pergi bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilakukan. Raja Iblis dan Nuwok Sue bukan hanya teman baik, juga bukan hanya keluarga. Setiap orang memiliki rumah, keluarga, teman, orang tua, dan anak-anak. Raja Iblis dan Nuwok Sue hampir sama. Mungkin Raja Iblis memiliki kincuan yang lain. Kincuan sangat penting bagi Raja Iblis, sangat penting, tapi dia hanya ada di dalam hatinya. Dengan demikian, orang normal tidak bisa membayangkan pentingnya Raja Iblis dan Nuwok Sue. Selain itu, Raja Iblis telah menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, masih ada kincuan. Dia tidak ingin kincuan berada dalam suasana hati yang buruk, tetapi dia mengkhawatirkan Nuwok Sue. Dia pasti sangat kesepian sendirian. Juner, jangan khawatir, dia baik-baik saja, aku punya teknik pencarian naga. Aku pasti bisa menemukannya di masa depan. Teknik pencarian naga samar-samar bisa merasakan perkiraan lokasi Nuwok Sue, tapi itu pasti sangat jauh. Jarak ini sebenarnya tidak lebih lemah dari merasakan lokasi Cu Si dan Istana Wanita Misterius Kingsu. Nuwok Sue dulu. Ini membuat kincuan menjadi setan, Chen, dia. Untuk Kian, Nuwo akan. Dan akan menjadi. Ini, kincuan sedikit terkejut. Bukannya tidak ada kemungkinan, tapi dia merasa itu terlalu tidak realistis. Dia harus hidup, dan dia harus melanjutkan. Tanpa disadari, tiga bulan telah berlalu. Pada hari ini, kincuan akhirnya berhasil menumbuhkan segel pengikat naga, atau lebih tepatnya, itu bukan lagi segel pengikat naga, karena alasan mengapa segel pengikat naga dikembangkan adalah karena kombinasi dari segel kebijaksanaan pengikat cahaya Buddha dan Buddha harta tertinggi. Segel pengikat naga. Kincuan sangat bersemangat. Berhasil mengolah segel pengikat naga memungkinkan kekuatannya menembus dunia. Puncak alam tertinggi. Selain itu, ia mampu menghindari kesengsaraan hidup dan mati. Ini adalah terobosan yang menantang surga. Karena ini sangat penting. Sangat sedikit orang yang tidak mengalami kesengsaraan hidup dan mati. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa menantang surga itu. Segel pengikat naga seperti namanya. Dikatakan bahwa ketika dibudidayakan ke puncak, seseorang dapat mengikat seekor naga. Bahkan naga sejati pun bisa diikat. Coba pikirkan seberapa kuat kendalinya. Bahkan jika tidak bisa diikat, itu bisa melambat dan bahkan ada kemungkinan mengikat untuk waktu yang singkat. Karena Dewa Buddha, ia memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi melawan keberadaan jahat dan kekuatan penghancur yang lebih besar. Segel pengikat naga bukan hanya untuk kontrol. Itu adalah tali pengikat abadi yang sama sekali tidak terlihat. Itu memiliki banyak kesamaan dengan tali pengikat abadi. Namun, tali pengikat abadi adalah objek eksternal, sedangkan segel pengikat naga adalah teknik surgawi. Saat ini, tali pengikat abadi tampak kuat. Namun, dalam jangka panjang, segel pengikat naga akan menjadi lebih kuat. Seiring dengan alam, kekuatan Buddha Dewa, kekuatan Kincuan, dan sembilan naga ilahi, mereka semua memainkan peran besar. Tali pengikat abadi sangat kuat sekarang, tetapi di masa depan, jika seseorang tidak dapat menemukan sesuatu untuk menaikkan levelnya, maka tali itu perlahan akan dihilangkan. Segel pengikat naga jauh lebih baik daripada tali pengikat abadi dalam aspek ini. Lagi pula, jika kekuatan Kincuan meningkat, kekuatan Buddha Dewa meningkat, dan segel pengikat naga itu sendiri pecah, itu bisa membuat segel pengikat naga semakin kuat. Potensi segel pengikat naga tidak terbatas. Kincuan selalu berpikir apakah dia bisa memadukannya dengan Golden Dragon Fin di masa depan. Karena kedua kemampuan ini sedikit mirip. Namun, kekuatan Golden Dragon Fin terutama berasal dari teknik kekuatan seratus naga dan sembilan naga ilahi, sedangkan kekuatan segel pengikat naga terutama berasal dari Buddha Dewa. Dia tidak tahu apakah itu karena segel pengikat naga, tetapi sembilan naga ilahi dan yang lainnya memiliki amplifikasi yang hampir dapat diabaikan pada segel pengikat naga. Ini juga mengapa Kincuan ingin menggabungkan segel pengikat naga dengan pohon anggur naga emas. Dengan cara ini, kekuatannya setidaknya akan berlipat ganda, atau bahkan lebih. Tidak lama setelah Kincuan keluar, dia melihat Tuan Kecil Paman bergegas mendekat. Ada apa, Paman Tuan Kecil? Kincuan bertanya, bingung. Juaner, pergi ke orde pengobatan. Paman Tuan Besarmu terluka, sangat serius, kata Tuan Kecil Paman dengan cemas. Baiklah, aku akan menelpon Juner, ayo pergi bersama, kata Kincuan. Segera, Kincuan, Paman Tuan Kecil, dan Bibi Kecil pergi ke kota medis bela diri. Mereka tiba di teleportation array dalam sekejap. Berjalan ke medicine order, terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya. Itu jauh lebih sunyi, dan dibandingkan dengan yang terakhir kali, jumlah orang setidaknya setengahnya. Tuan Kecil Paman mengerutkan kening. Terakhir kali, Kincuan menyembuhkan kondisi Bibi Kecil, jadi kali ini, Paman Tuan Kecil secara alami memikirkan Kincuan terlebih dahulu, jadi dia buru-buru membawa Kincuan ke ordo pengobatan. Kincuan baru saja keluar dari pengasingan. Kali ini, ketika dia melihat Tuan Besar Paman, Kincuan sedikit terpana. Tuan Besar Paman setipis tongkat, wajahnya pucat, dan dia hanya memiliki sedikit kehidupan yang tersisa. Dia bisa mati kapan saja. Pada saat ini, Kincuan tidak peduli untuk menanyakan apapun. Dia segera mengeluarkan jarum emas dan menusuknya. Menyelamatkan hidup. Selain itu, dia melihat sekeliling dan berkata, jangan ganggu saya nanti. Jarum Kematian Bodi Meskipun Tuan Besar Paman belum mati, dia tidak jauh berbeda dengan mati. Dia akan kembali lebih dulu. Tanpa bertanya, Kincuan kira-kira bisa menebak apa yang sedang terjadi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Seluruh ruangan begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Semua orang di sini adalah Paman Tuan dan Paman Tuan Kincuan. Enam Jam Berlalu Dalam Sekejap Mata 1799 Paman Agung bangun dan semua orang sangat gembira. Orang tua itu sangat senang melihat Kincuan dan menarik tangan Kincuan. Cuaner, kenapa kamu di sini? Ini berantakan, ayo pergi. Grand Paman berkata dengan susah payah. Kakek, tidak apa-apa. Jika kita tidak pergi, tidak ada yang bisa menyentuh kita. Kincuan memegang tangan lelaki tua itu dan tersenyum. Kincuan tahu bahwa sekte kedokteran berada dalam situasi berbahaya. Mereka adalah penguasa suatu wilayah, namun mereka berada dalam situasi seperti itu. Sesuatu pasti telah terjadi. Dia hanya tidak tahu alasannya tetapi dia yakin itu ada hubungannya dengan sekte Dewa Bumi. Cuaner, dengarkan aku dan pergi dengan Tuan Mudamu. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Grand Paman berkata dengan tegas. Sekte Dewa Bumi. Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Iya, orang gila datang dari Sekte Dewa Bumi. Bahkan jika mereka datang untuk menyelamatkan kita, mereka tidak akan berhasil tepat waktu. Grand Paman berkata dengan menyakitkan. Paman, biarkan aku menyembuhkanmu dulu dan kemudian kita akan membahas sebuah rencana. Jangan khawatir, tidak ada yang mati lemas. Kincuan tersenyum. Paman Tuan Agung terluka oleh racun yang sangat ganas, dan itu adalah racun dari mayat. Racun ini sangat beracun, dan terutama digunakan oleh mereka yang berkultivasi hingga tingkat tinggi. Kincuan juga menduga bahwa itu dilakukan oleh orang-orang dari Sekte Abadi Bumi. Sembuhkan racunnya, perkuat fondasinya, aku puntur lima elemen. Bersamaan dengan Pil, Paman Agung sembuh dalam setengah hari dan akan sembuh total dalam tiga hari. Namun, dia tidak tahu apakah mereka akan memberinya waktu. Melalui kontak, dia tahu bahwa hanya ada satu orang, seseorang dari Sekte Dewa Bumi. Orang gila. Ini adalah orang gila yang memiliki dendam kecil dengan Grand Paman dan yang lainnya. Tahun-tahun ini, kekuatannya telah meningkat pesat dan jauh melampaui mereka sehingga dia datang untuk membunuh. Orang gila ini berpikiran sempit dan pendendam. Nyatanya, Paman Master dan beberapa orang lainnya yang telah merusak rencananya saat itu. Orang gila ini ingin mempermalukan seorang wanita manusia dan akan berhasil ketika Paman Tuhan dan yang lainnya melihatnya dan secara alami ikut campur. Orang gila ini disebut orang gila karena dia tidak peduli dengan aturan medan perang. Semua orang menebak bahwa dia memiliki semacam harta karun padanya atau dia tidak akan terlalu lancang. Kali ini, dia datang ke Medisin Order dan membunuh cukup banyak orang. Kemudian, dia angkuh, menyatakan bahwa lain kali dia datang, itu akan menjadi hari orde obat dihancurkan. Seberapa kuat mereka? Kincuan bertanya. Aku tidak tahu. Dia mungkin sudah memiliki satu kaki di Star Venerate Realm. Kata Paman bela diri pertama. Kekuatan ini memang mengerikan. Di dalam Star Venerate Realm, ada perbedaan besar dalam kekuatan. Mereka berdua adalah pemuja bintang puncak, tetapi salah satu dari mereka dapat membunuh yang lain dalam satu gerakan dengan mudah. Oleh karena itu, ranah kultifasi adalah ukuran kekuatan. Namun, selama perbedaannya bukan ranah kultifasi utama, seperti perbedaan antara Venerate dan Star Venerate, selama itu bukan ranah kultifasi utama, itu masih bergantung pada kekuatan tempur. Saat ini, yang ingin diketahui Kincuan hanyalah ranah kultifasi pihak lain. Dia takut pihak lain telah melampaui Star Venerate Realm. Tanpa jawaban yang pasti, Kincuan merasa berkonflik. Berapa banyak gerakan yang bisa ditahan Paman Bela Diri Agung darinya? Kincuan bertanya setelah beberapa pemikiran. Hampir tiga langkah. Paman Bela Diri hebat menghela nafas. Mata Kincuan berbinar. Dia tersenyum dan berkata, Paman Bela Diri hebat, jangan cemas. Temukan beberapa orang terkuat. Pihak lain hanya satu orang. Kami akan membunuhnya. Paman Bela Diri Agung menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak tergantung pada angka. Angka tidak akan berhasil. Kaka senior pertama, kemampuan amplifikasi cuan air sangat kuat, kata Kincuan saat ini. Paman Bela Diri pertama tertegun. Kemampuan amplifikasi sangat kuat. Jika orang lain mengatakannya, dia akan membalas. Namun, Kincuan yang mengatakannya, membuatnya bingung. Pada saat ini, Kincuan berkata, tidak ada cara lain. Ayo lakukan apa yang dikatakan cuan air. Paman Bela Diri Agung berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah, ayo lakukan apa yang cuan air katakan. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, Paman Bela Diri Agung, temukan beberapa orang terkuat. Aku akan membuat formasi dan menugaskan misi untuk membuat orang-orang dari sekte pergi selama beberapa hari. Ini dilakukan dengan sangat cepat. Namun, butuh waktu lama untuk memobilisasi sekte sebesar itu. Kincuan tidak peduli lagi. Dia menyusun formasi. Pertama, dia membuat formasi kecil. Selama semua orang bisa masuk, itu akan menjadi tempat yang aman. Itu akan menjadi pelabuhan terakhir ketika seseorang berada di jalan buntu. Ini karena Kincuan tidak yakin bahwa dia akan dapat menyingkirkan pihak lain. Namun, Kincuan sangat percaya diri dengan formasi ini. Tidak akan mudah bagi siapapun untuk memecahkannya. Kincuan hanya punya waktu 6 jam untuk menyelesaikan formasi kecil itu. Dia kemudian mulai membuat formasi yang lebih besar. Itu sebenarnya mirip dengan formasi kecil, hanya saja lebih kuat dan lebih besar. Tentu saja, butuh lebih banyak waktu untuk menyiapkannya. Formasi kecil itu adalah versi kecil dari formasi besar. Dia tidak punya pilihan. Dia takut dia tidak punya cukup waktu. Sekarang dia memiliki formasi kecil, Kincuan terus menyusun formasi besar. Akan lebih baik jika dia bisa menatanya dengan benar. Namun, dia tidak tahu apakah formasi kecil itu akan mendukungnya. Sampai pagi hari ketiga, Kincuan baru setengah jalan dengan formasi, tetapi pihak lain datang. Satu orang. Kincuan tahu bahwa orang ini adalah orang gila saat dia melihatnya. Orang-orang memanggilnya orang gila bukan karena dia mirip, tapi karena kegilaannya. Dia tidak terkendali dan berani melakukan apa saja. Dia berani mencoba dan mempertaruhkan nyawanya. Dia tampak seperti pria parubaya. Dia tinggi dan ramping. Jika seseorang tidak memperhatikan dan melihat dengan hati-hati, seseorang tidak akan dapat mengetahui bahwa dia berasal dari ras mayat hidup. Namun, pria ini berasal dari ras mayat hidup, dan merupakan orang dengan meridian darah mayat hidup terbanyak di Kincarik. Sudut mulutnya meringkuk, dia tidak terkendali, matanya dipenuhi dengan kegilaan dan niat membunuh. Ini adalah orang gila dan haus darah. Hahaha. Tawa pihak lain mengguncang langit. Tawanya bisa terdengar dari jarak ratusan mil. Ini adalah senyum liar, menghina, dan menghina. Itu adalah senyum yang melanggar hukum dan disengaja. Kincuan, Paman Tuan, dan yang lainnya sudah berdiri di bawah. Agar aman, Kincuan menggunakan formasi lima elemen Sein Buddha dan posisi Dewa Tiga Belas Bunga. Meskipun grid marsial Paman telah dipersiapkan dengan baik, dia masih sangat terkejut. Menarik, menarik. Hal lama, kupikir kamu akan mati. Aku tidak berharap kamu hidup kembali. Aku benar-benar terkejut. Siapa yang menyembuhkanku? Pria itu tersenyum dan berkata, Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Kek, ada baiknya kamu tidak mengatakannya. Kalian semua akan mati. Siapapun yang mengatakannya, aku akan membiarkanmu hidup. Pria parubaya itu seperti kucing bermain dengan tikus. Dengan situasi dan bahaya saat ini, sulit untuk menjaga hati, sangat sulit. Kamu memiliki tulang punggung. Lalu, aku akan membunuhmu satu persatu sampai ada yang mengakuinya. Pria parubaya itu berkata dan tidak menyerang. Dia mencoba menekan kincuan dan yang lainnya. Apakah ada yang memberitahumu bahwa mulutmu bau? Kincuan berkata dengan tenang. Pria parubaya itu memandang kincuan, Kamu bocah, siapa kamu untuk berbicara? Berlutut. Kincuan tertawa terbahak-bahak, Dam Asteris ses. Seribu delapan ratus. Pria parubaya itu hampir pingsan. Nama kincuan terlalu vulgar dan tiba-tiba, ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mengatakan itu padanya. Yang paling penting adalah kekuatan kedua kata itu cukup kuat. Itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa memikirkan cara untuk membantahnya. Namun, dia segera tenang dan menatap kincuan dengan mata redupnya. Dia ingin melihat mengapa pemuda ini begitu berani. Apakah kamu tahu siapa aku? Pria parubaya itu memandang kincuan. Dia curiga bahwa kincuan tidak mengetahui identitasnya, jadi dia mengingatkannya dengan ramah. Dia ingin melihat bagaimana reaksi kincuan setelah mengetahui identitasnya. Pada akhirnya, dia akan sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri. Itu pasti sangat menarik. Anda idiot, kincuan berkata dengan serius. Wajah pria parubaya itu menjadi jelek. Dia sekarang tahu bahwa kincuan sengaja melakukannya. Ada orang di sekitar kincuan yang mengetahui identitasnya, jadi biasanya kincuan tahu siapa dirinya. Namun, dia masih berani mengatakan itu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Kamu mencari kematian. Pria parubaya itu menatap kincuan dan kekuatan misterius menyebar ke arah kincuan. Kincuan dapat dengan jelas melihat bahwa itu adalah sejenis racun, dan paman tuan telah terluka karenanya. Itu diam dan meresap, dan itu menyakiti orang tanpa terlihat. Faktanya, paman tuan telah diracuni sebelum pertarungan. Pada saat ini, sembilan naga suci di tubuh kincuan mengeluarkan raungan yang dalam. Posisiin pada sembilan naga suci tiba-tiba terbuka seperti pusaran air hitam misterius. Kemudian, itu langsung menyerap gumpalan kabut beracun itu. Wajah pria parubaya itu berubah. Racunnya adalah racun roh misterius yang dipelihara di dalam tubuhnya. Ketika dia melepaskannya, itu akan memasuki tubuh target seperti makhluk hidup, menghancurkan tubuh target, dan kemudian kembali ke tubuh pemiliknya untuk memeliharanya secara perlahan. Ini adalah racun spiritual. Kincuan merasakan racun spiritual ini. Segala sesuatu di dunia ini benar-benar ajaib, tetapi setelah bunga dan pohon menjadi spiritual, mereka bisa menjadi seperti makhluk hidup, jadi tidak mengherankan jika racun spiritual bisa menjadi seperti ini. Kincuan tersenyum pada pria di seberangnya. Itu sangat memuaskan. Dia sebenarnya telah mencuri racun spiritualnya. Sembilan naga suci benar-benar mendominasi. Racun spiritual pihak lain telah menjadi milik Kincuan. Itu dipelihara dalam posisi yin dari sembilan naga suci, dan dia bisa menggunakannya dengan pikiran. Dia bisa menggunakannya berkali-kali. Dia bisa menggunakannya secara langsung seperti yang digunakan lawannya sebelumnya, atau dia bisa menggunakannya melalui kontak fisik saat bertarung dengan lawannya. Yang terpenting, racun yang begitu mengerikan akan mencapai tingkat yang menakutkan di tangan Kincuan. Sayang sekali dia tidak bisa langsung menggunakannya, karena posisi yin dari sembilan naga ilahi masih menyempurnakannya. Setelah benar-benar disempurnakan, racunnya tidak hanya akan menjadi lebih kuat, tetapi juga akan mengenali tuannya, dan tidak akan mudah bagi orang lain untuk merebut racun seperti yang dilakukan Kincuan. Dengan hilangnya racun roh, hati pria parubaya itu berdarah. Ini adalah kesempatan besar baginya. Dengan racun roh ini, dia telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa racun roh ini, kekuatan dan kekuatan tempurnya akan berkurang setidaknya sepertiga, bahkan jika tidak bisa dikatakan setengahnya. Orang bisa melihat betapa menakutkan dan kuatnya racun spiritual ini. Pria parubaya itu masih menyerang. Saat dia menyerang, dia berubah menjadi kulit dan tulang. Dia benar-benar tinggal kulit dan tulang, seperti hantu pendendam. Dia mengeluarkan aura yang menakutkan dan haus darah. Seseorang memiliki tujuh lubang, dan yang lebih penting adalah matanya. Ketika seseorang melihat hal-hal yang menakutkan, dia akan takut. Ketika seseorang mendengar suara yang menakutkan, seseorang akan menjadi takut. Ketika seseorang mencium sesuatu yang tidak enak, dia akan merasa tidak nyaman. Jadi ketika pria parubaya bertarung dalam bentuk ini, dia tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tempurnya, tetapi dia juga dapat membuat lawannya takut padanya dan menurunkan kekuatan tempurnya. Bau busuk membuat Kincuan mengerutkan kening. Melemahkan. Kincuan langsung menggunakan weken. Tanpa racun spiritual, dia melemah lagi. Kemudian, Kincuan berubah menjadi naga dan menggunakan sembilan langkah menentang surga untuk menyerang dengan serangan suci. Peng! Paman Tuan, kalian semua menyerang. Kincuan mengatakan saat dia menyerang. Dia tidak menahan diri dan menyerang dengan keras. Tubuh ras undet kuat, tetapi setelah serangan suci Kincuan, kekuatan suci dapat melarutkan pertahanan lawan dalam waktu singkat. Jadi, mereka harus memanfaatkan waktu ini. Pada saat yang sama, bayi naga itu berkoordinasi dengan baik dengan Kincuan. Itu memotong luka besar di punggung pria parubaya itu. Itu sangat dalam sehingga tulang bisa terlihat. Serangan ini hampir mencabik-cabik pria itu. Karena bayi naga berbeda sekarang. Kincuan sudah berada di puncak alam terhormat. Bayi naga berada di alam terhormat dan itu sangat menakutkan. Jika itu di alam terhormat atau bahkan setengah langkah ke alam terhormat. Kekuatan bayi naga membuat Kincuan merasa bahagia dan sedikit emosional. Sebenarnya, dia tidak terlalu terkejut. Bagi Kincuan, betapapun menakutkannya bayi naga itu, itu tidak terlalu berlebihan bagi Kincuan. Lagi pula, benda kecil ini kemungkinan besar adalah bayi naga ilahi. Serangan ini sangat melukai pria dari ras mayat hidup, tetapi lebih dari itu, membuat hatinya bergetar. Dia tidak lagi memiliki semangat juang. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran itu. Nyatanya, tidak ada yang terluka sebelum pertempuran berakhir. Paman Master memandangi orang gila yang mati itu dengan tak percaya. Orang harus tahu bahwa orang gila hampir memusnahkan seluruh keluarga. Paman Master tahu bahwa itu karena Kincuan, tetapi dia tidak tahu persis situasinya. Dia hanya bisa merasakan apa yang bisa dilihatnya, seperti betapa menakutkannya bayi naga itu. Mereka bahkan merasa kemenangan kali ini karena bayi naga. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Kincuan telah menyerap racun roh dan melemahkan lawannya. Ditambah dengan keberhasilan serangan ilahi dan bayi naga, kemenangan tampaknya berada dalam genggamannya, berjalan-jalan di taman. Namun, semua ini adalah hasil dari persiapan Kincuan. Paman Master menghancurkan mayat pria paruh baya itu. Paman Master juga seorang tuan. Dia juga memiliki harta yang bisa mengabaikan aturan medan perang. Faktanya, bahkan jika dia tidak melakukannya, karena dipaksa sejauh ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Itu lebih baik daripada mati. Paman Master memberi Kincuan sebuah Manik Abu-Abu. Itu hanya seukuran buah kenari, tapi auranya menghina. Ini adalah Manik Dao. Itu juga harta yang bisa mengabaikan aturan medan perang. Namun, karena ranah seseorang diabaikan, misalnya, jika ranah seseorang rendah, seseorang dapat membunuh seseorang dari ras lain dalam sebulan tanpa terpengaruh oleh medan perang. Jika ranah seseorang tinggi, seseorang dapat membunuh satu dalam sehari, atau bahkan banyak dalam sehari tanpa terpengaruh oleh aturan. Semuanya tergantung pada wilayah seseorang. Selain itu, Manik-Manik Dao adalah harta yang dapat meningkatkan Grendau. Bagaimana seharusnya seseorang mengatakannya? Ambang batasnya tidak tinggi. Faktanya, ada banyak orang yang memiliki Manik-Manik Dao. Namun, Manik-Manik Dao awal tidak berguna. Mereka dengan alam yang lebih rendah tidak bisa mengabaikan aturan medan perang dan tidak bisa meningkatkan kekuatan Grendau. Seseorang perlu meningkatkan ranah Manik Dao. Ranah Manik-Manik Dao adalah yang paling sulit untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, banyak orang memiliki Manik-Manik Dao tetapi tidak menggunakannya. Namun, ini adalah hal yang baik. Melihatnya setiap hari adalah semacam kepuasan dan kenikmatan, seperti koleksi.